Kita ke informasi kuliner pemirsa, sate kere ini sudah lama menjadi ikon kota Solo atau ikon kuliner kota Solo. Meski terbuat dari bahan sederhana, sate tempe gembus ini ternyata menjadi salah satu menu favorit Presiden Jokowi Dodo. Ini dia sate kere khas Solo. Meski namanya pakai kata kere yang bermakna miskin, berbagai kalangan suka dengan cita rasa sate yang populer di kota Solo ini. Sate kere yuk rebi yang berada di belakang Stadion Sriwudari bahkan menjadi menu favorit Presiden Jokowi Dodo saat masih memimpin kota Solo. Bukan terbuat dari daging, hidangan ini sesungguhnya adalah tempe gembus yang direndam di dalam bumbu bacem dan dibakar di atas bara api. Makin mantap, sate kere disajikan bersama guyuran sambal kacang, bercita rasa manis pedas. Tekstur tempe gembus yang lembut dan lekit, pas banget dinikmati dengan lontong dan nasi. Wartamakalisa nyoba itu sate gembusnya itu. Ternyata tadi ibu jelasin juga, sate gembus itu dari kedulai, jadi kayak kendulai habis diperas, terus habis itu diolah jadi gembus-gembus sendiri. Rasanya enak sih kayak daging gitu, malah hanya. Jadi lebih berserat dan juga lebih enak. Sudah berjualan sejak tahun 1965. Ide memakai kacang kedulai sebagai bahan baku sate. Muncul karena dahulu sate berbahan daging dianggap barang mewah. Tidak hanya sate kere, warung ini juga menyediakan sate dari berbagai jenis jerawan sapi hingga daging sapi. Harga seporsi sate kere bervariasi, mulai Rp25.000 per 10 tusuk. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.